Intro Sampai hari ini, kita masih mendengar ungkapan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar Dengan kekayaan alam lingkungan maupun alam budaya Tapi, banyak kebudayaan di negeri sendiri yang kita tidak tahu Kita baru merasa memiliki setelah kebudayaan tersebut diakui oleh bangsa lain Padahal, kita sendiri tidak mau mempelajari dan menghayati warisan kebudayaan kita Intro Enaknya beli apa lagi ya? Kayaknya album bagus juga Aduh, tugas apa lagi sih ini? Kayaknya gak bisa kerja deh Yaudah deh, aku tanya Christine aja Hai Nes Ini nih aku mau tanya Ya, halo Tha, mau nanya apa nih? Jadi kan aku punya tugas buat konten video tentang mempromosikan kebudayaan Indonesia Kamu ada ide gak? Oke, sejauh ini kamu tahu apa tentang Indonesia? Ya, aku gak tahu lah Kalau aku tahu gak mungkin aku nanya kamu Kamu sih kebanyakan nonton Korea mulu Gini nih lebih gampangnya Kalau di musik video Korea itu ada tarian Nah, di Indonesia itu juga ada Gimana kalau poco-poco? Poco-poco juga udah menuninya loh Hmm, poco-poco? Keren juga ya Indonesia Aku baru tahu loh sekarang Bener banget Gak kalah sama Korea keseluruhan kamu Yaudah, sekarang kamu bikin videonya aja ya Udah Oke, makasih ya Thin Dadah Tari poco-poco merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Maluku Utara Tarian ini diiringi dengan musik poco-poco, versi caca, dangdut, hingga house music atau disco Pada tahun 2018, poco-poco memecahkan rekor dunia Dan menyambut Asian Games 2018 yang diadakan di Indonesia Indonesia sudah merdeka Tapi nyatanya kita tak sadar sedang jajah Karena kamu masih asik dengan global hingga melupakan yang lokal Kita ini negeri yang kaya Kaya akan alamnya, budaya, bahasa, suku Jangan sampai budaya asli kita hilang Dan sudah saatnya anak muda yang bertindak Investasikan kebudayaan mulai dari hal kecil Setiap tahunnya akan mempengaruhi dunia Manfaatkan sosial media, ciptakan sebuah karya Tunjukkan bahwa kita bisa Jadi, apakah kamu siap untuk berdeka dan menjanjah balik Korea? Halo lagi, ini Tejo Saya melihat banyak teman-temanku ada yang mempunyai selera kuat dengan K-pop Dan sampai di status WA, terpampang jelas sejumlah koto-koto idola seperti boy atau girl band dan aktor-aktor drama Korea Bahkan jadi, Indonesia memiliki ribuan kaneka ragaman suku dan budaya yang beragam Hanya saja, kita tidak melihat peluangnya Harapan saya, kita bisa kembangkan musik tradisional Indonesia yang dicampur dengan musik modern Seperti contoh, musik gamelan dan musik roncong Dengan musik pop elektro, R&B dan... Kita juga akan memberikan promosi tempat-tempat pariwisata yang menarik Lewat syuting drama dan visual musik Mungkin sebagai wira usaha, juga bisa membawa produk-produk yang tidak dimiliki negara lain Seperti produk pencantikan alami, makanan khas ke daerah Dan beberapa aneka produk serta memberikan label made in Indonesia sebagai identitas Terima kasih Hmm... Indonesia mungkin tidak terjadi Sayang kalau bosan kau bilang Jangan kau pigi dan menghilang Ya kalau sesalah, tolong diubah Bukannya kau langsung berubah Kau mau cari yang bagaimana Kau mau dapat juga di mana Biar kau sampai ke ujung dunia Yang mengerti kau tunjukkan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!